Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Rajani Channel Oke teman-teman, di video kali ini Kita akan membahas nih tentang Login fake hood RI yang ke-77 Dimana ada teman kita Yang katanya sebagian Dari handphonenya Tidak muncul disini ya Disini blank hitam Bagaimana cara mempix atau mengganti Background atau layar hitam ini Teman-teman ya, disini lihat Pouchernya hitam disini Untuk memasukkan pochernya Kita akan langsung saja Pix bagaimana cara mengatasinya Simak videonya Sampai akhir teman-teman Oke langsung saja Kita akan buka folder Dari login fake ini teman-teman Oke kita akan cari dulu Disini teman-teman ya Warnanya Hilang, warna hitam merah dan putihnya teman-teman Jadi Kita akan buka dulu Folder login fake yang Kemarin kita sudah download Dan kita sudah buat disini Teman-teman Agustus 2022 Dan kita akan lihat dulu ya Nah disini Kalau normalnya seperti ini Tapi sebagian handphone Dan sebagian Perangkat Tidak muncul ya Warnanya Warna di loginnya disini Username nya Jadi kita akan Pix bagaimana caranya Pertama kita masuk dulu Ke folder CSS Dan style Nah disarankan kalian Harus mendownload dulu Visual Code Studio Biar mudah ya teman-teman ya Ini biar mudah pengeditannya Kalian download dulu Visual Code Studio Setelah kalian download Visual Code Studio Kita akan klik File style disini teman-teman Nah ini adalah penampakan Dari file style Setelah dibuka Menggunakan Visual Code Studio Nah kita akan lihat disini Username teman-teman ya Scroll ke bawah Cari username Nah ini adalah bagian Username ini teman-teman Dan ini bagian Fastword nya Yang kedua ya Jadi Untuk mengganti Dari Background nya Nah disini kan Merah dan putih nih Ini adalah Warna dasarnya ya Nah kesalahan saya adalah Disini saya juga Menggunakan background Teman-teman ya Background color Harusnya ini bisa Dihilangkan Dihapus atau kalian Transparansi saja Caranya kita klik Bagian background ini Terus kemudian kita Tarik Bentar Kita akan rubah dulu Warna putih saja Oke bentar ini Nah ini kalian tempel ya Tempel Kemudian jangan sampai Lepas ya Nah sampai kita klik Warna putih Dan di bagian Transparansi kita turunkan Paling bawah ya Teman-teman Biar transparan Nah ini sebenarnya Sudah teratasi Di bagian Username Kita akan reload Dan ini akan Sebenarnya Transparansi ya Oke Dan yang ini Untuk mengganti dari Background dasarnya ya Nah disini Coba kita warna kuning Kita reload Nah ini adalah Berubah muncul warna kuning Teman-teman Seperti itu ya Karena kita akan Menggunakan merah putih Gue balikin lagi ke merah ya Oke gue akan Balikkan dulu ke Background merah Karena ini Nuansanya merah putih Oke teman-teman Kita akan balikkan dulu Ke awal Kemudian Set lagi Kita akan reload lagi Dan kembali Seperti semula ya Dan disini Dan disini juga Kalian bisa Meng-custom yang lainnya Teman-teman ya Kayak border ini Adalah Garis-garis warna hitam ini Di pinggirnya Kalian bisa ganti-ganti Warnanya Misalkan gue ganti Menjadi warna kuning Bentar ya Oke kita akan Ganti warna kuning Garis-garis bordernya Oke kita Oh bentar Ini mestinya Kurang baik Kita ganti warna kuning Nah kemudian Coba kita save ya Teman-teman Oke kita reload lagi Dan ini warna kuning teman-teman Balikian atas ya Nah untuk yang bawahnya ini Adalah warna bagian bawah Border bagian bawah Kita ganti lagi warna kuning Oke Apakah berubah lagi warna kuning Nah kemudian kita File save Kemudian di reload lagi Dan ini berubah warna kuning Ya oke teman-teman Jadi seperti itu ya Kemudian untuk yang passwordnya Sama juga Kayak yang di atas teman-teman ya Oke kita akan kembaliin dulu Seperti semula ya Ini warna hitam Ya udah warna hitam Nah kemudian Untuk yang passwordnya Yang kedua Kolom kedua ini teman-teman ya Kita ganti juga Seperti tadi Disini background colornya Ini warna dasar ya Merah putih Dan background colornya Kita akan warna putihkan juga Kemudian transparansinya Kita akan tarik paling bawah ya Biar tidak tembus gitu ya Oke ini sama saja Kayak tadi settingannya Kemudian file save Dan kita reload Dan sebenarnya ini udah fix ya Gak bakalan hitam lagi Kayak tadi teman-teman Oke ini sudah beres Kalau misalnya kalian ingin Memfix itunya saja Tapi kalian juga ingin Meng-custom yang lainnya Silahkan Custom sesuka hati kalian Ini banyak sekali teman-teman ya Nama ininya Nah disini coba saya Rubah warna dari Hurufnya ya Kita berubah warna biru Klik save Kita reload Nah ini akan berubah menjadi warna biru Pokoknya sesuai Kata yang saja ya Oke teman-teman Sampai disini saja Mudah-mudahan bermanfaat Apabila ada pertanyaan Dan masukkan Silahkan kalian Sertakan di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Terima kasih telah menonton